...gelas tahun, selain itu Novanto diperintahkan pengadilan untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah atau dipidana 6 bulan tambahan. Pidana tambahan sebesar 7,4 juta dolar Amerika Serikat juga dituntut pada mantan ketua DPRN. Saya Indra Molana, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut 16 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah subsidi dari 6 bulan kurungan penjara kepada terdakwa korupsi KTP Elektronik, Setia Novanto. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menolak pengajuan Justice Kolaborator dari Setia Novanto. Dalam sidang pembacaan tuntutan kasus megakorupsi KTP Elektronik dengan terdakwa Setia Novanto yang digelar di pengadilan Tipikor Jakarta, Setia Novanto terbukti terlibat dalam korupsi pengadaan proyek KTP Elektronik. Setia Novanto disebut melakukan tindak pidana bersama Andina Rogong, Anang Sugiyana Sudiarjo, Irman Sugiharto, Irfanto Hendra Pambudi Cahyo, dan Madeo Kamasagung, serta Diyah Anggraini, Isnu Ediwijaya, dan Derajat Wisnu Setiawan. Setia Novanto dinyatakan terbukti menerima keuntungan 7,3 juta dolar Amerika Serikat. Jaksa berkeyakinan perbuatan Setia Novanto menguntungkan pihak lain dan korporasi. Novanto dinilai merugikan keuangan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setia Novanto berupa pidana penjara selama 16 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Terima kasih yang mulia, Majelis Hakim dan juga Jaksa Pembentuk Umum. Kami telah mendengar secara teliti dan kami tetap menghargai apa yang menjadi putusan daripada penasihat, daripada JPU dan tentu kami nanti akan mengatakan pembelaan baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukum. Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan 16 tahun penjara, tim kuasa hukum Setia Novanto mengatakan masih ada upaya mengurangi tuntutan hukuman tersebut. Ada pun permohonan menjadi justis kolaborator yang pernah dilayangkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Setia Novanto dianggap oleh tim kuasa hukum sebagai fasilitas peringanan hukuman atas kasus megakorupsi KTP Elektronik. Selain dituntut hukuman penjara, mantan ketua DPR Setia Novanto dituntut untuk membayar denda 1 miliar rupiah atau subsidir 6 bulan kurungan. Hingga saat ini permohonan menjadi justis kolaborator yang diajukan pun masih belum dikabulkan oleh KPK karena informasi yang diberikan dinilai belum kuat. Semanjang pertimbangan tuntutan, kami tidak melihat alasan yang signifikan bahwa JC itu ditolak. Jadi sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan, saya sudah memperkirakan bahwa JC Pak Novanto masih diberikan kesempatan. Artinya kalau tadi dikatakan ada syarat yang belum dipenuhi, berarti ada syarat lain yang sebenarnya sudah dipenuhi. Jadi mungkin hanya ada kurang persyaratan saja. Nah persyaratan apa itu? KPK lah yang tahu. Jaksa penuntut umum menuntut Novanto 16 tahun penjara dan belum mengabulkan pengajuan sebagai justis kolaborator. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, kita bergabung bersama koresponden Edo Ekariski di pengadilan TPKOR. Selamat malam Edo, apa sebenarnya yang kemudian memberatkan tuntutan jaksa kepada Novanto? Bahkan KPK juga tidak mengabulkan permohonan justis kolaborator dari Setia Novanto. Ya Indra, 16 tahun kurungan penjara, denda 1 miliar dan subsidiar kurungan penjara. 6 bulan adalah hal yang akhirnya menjadi kesimpulan dari tuntutan jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan dibacakan tadi di depan Majelis Hakim. Apa alasan yang mendasari hal ini? Karena kita mengetahui kalau bicara hukuman 16 tahun ini, Novanto sementara ini adalah orang yang mendapat tuntutan paling besar dibandingkan dengan terpidana-terpidana sebelumnya seperti Andina Rogong, Irmandan Sugiharto, Novanto ini. Bahkan hukumannya dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan terpidana-terpidana lain. Satu hal yang mendasari tadi disampaikan oleh pihak jaksa KPK di awal persidangan mengenai isi atau konsep dari pola korupsi pengadaan KTP elektronik yang sejauh ini diotaki oleh Sedia Novanto ini merupakan tindak pidana korupsi yang tidak biasa begitu Indra. Mengapa tidak biasa? Karena kalau menurut jaksa penuntutmu KPK, tindak pidana korupsi yang terjadi ini juga dibarengi dengan sistem pencucian uang yang dilakukan oleh Sedia Novanto. Dalam konteks ini bisa dijabarkan secara sederhananya uang sebesar kurang lebih 71 miliar rupiah yang didapatkan Sedia Novanto dari proyek KTP elektronik ini didapatkan keseluruhannya pertama melalui jalur cash. Jadi tidak ada uang yang ditransfer melalui bank manapun dan mekanisme transfer apapun. Jadi semuanya ini berbentuk uang cash. Namun proses pengaliran dana untuk masuk ke Sedia Novanto ini juga melalui mekanisme-mekanisme yang diakali begitu oleh Sedia Novanto dan pihak-pihak lain seperti Made Oka, Mas Agung, dan juga Irvanto dan beberapa perusahaan-perusahaan swasta bahkan money changer yang diajak untuk bekerjasama dalam rangka untuk mengamankan proses pengaliran dana sebesar 71 miliar rupiah kepada Sedia Novanto itu sendiri. Jadi proses itulah yang dianggap oleh pihak KPK dianggap sebagai salah satu bentuk korupsi yang baru. Mungkin baru ditemui sejauh ini karena dibarengi dengan sistem pencucian uang seperti itu Indra. Lalu yang kedua ini juga terkait dengan masalah KPK masih menganggap tentunya Sedia Novanto lah yang masih memiliki peran terbesar sejauh ini dalam proses terjadinya korupsi pengadaan KTP elektronik itu sendiri. Jadi sejauh ini memang hukuman itulah yang landasan-landasan itulah yang menjadi dasar dari Jaksa Penuntut Umum KPK untuk memberikan tuntutan sebesar 16 tahun penjara dan dasar 1 miliar bahkan juga subsidi terkurungan sebesar selama 6 bulan Indra. Dan hal lain yang menarik untuk kita perhatikan dalam persidangan tuntutan kali ini mengenai justice kolaborator. Sejauh ini KPK lagi-lagi tidak mengabulkan apa yang diinginkan oleh Sedia Novanto maupun kuasa hukumnya mengenai keterlibatan dirinya sebagai justice kolaborator untuk mengungkap nama-nama lain. Meskipun secara tegas pada persidangan sebelum ya Novanto menyampaikan keterlibatan beberapa nama politisi besar dari partai bahkan yang di luar partai Golkar menyatanya hal ini belum menggubris KPK untuk melihat apakah layak Sedia Novanto menjadi justice kolaborator. Namun hal ini telah disampaikan juga oleh Firmuan Wijaya bahwa dirinya beserta klien tidak akan berhenti untuk mengusahakan mendapatkan status justice kolaborator dari pihak KPK itu sendiri. Meskipun masih digantung sebenarnya jawabannya selama ini Indra kelengkapan-kelengkapan dokumen, kelengkapan syarat apapun itu masih akan diselesaikan dan juga disampaikan kepada KPK untuk mendapatkan status tersebut. Setelah tuntutan ini dibacakan itulah target utama dari pihak kuasa hukum tadi sebenarnya yaitu untuk mendapatkan status justice kolaborator dan otomatis hal itu akan mengurangi hukuman yang sudah diberikan atau hukuman yang sudah dituntut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korib Seindra. Dan sementara itu sidang rencananya akan dilanjutkan pada dua minggu ke depan dari pekan ini dengan agenda nota pembelaan dari pihak Sedia Novanto secara pribadi dan juga nota pembelaan dari pihak kuasa hukum. Kalau nota pembelaan dari pihak Sedia Novanto secara pribadi tadi belum dijelaskan secara eksplisit sebenarnya apa akan seperti apa isi dari nota pembelaan secara pribadi itu namun kalau dari konteks nota pembelaan kuasa hukum ini akan menyerempet pada konteks-konteks mengenai pasal per pasal konteks-konteks mengenai tuntutan yang diberikan semua itu akan dibedah oleh pihak kuasa hukum Sedia Novanto dan termasuk juga pembedahan terkait dengan posisi atau status justice kolaborator yang juga akan dimasukkan dalam nota pembelaan dari pihak kuasa hukum Sedia Novanto. Indra. Yang menarik Edo dalam pembacaan tuntutan tadi juga sempat disampaikan kalau tidak salah oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini di persidangan tadi tentang usulan pencabutan hak politik bagi Sedia Novanto selama lima tahun setelah masa pidananya selesai. Bagaimana penjelasan terkait dengan hal ini, Edo? Ya Indra, karena memang kasus korupsi ini dianggap sebagai salah satu kasus yang mempengaruhi kedaulatan dari negara ataupun bangsa hal itu memang akhirnya disampaikan juga oleh pihak KPK untuk mencabut hak politik selama lima tahun pada Sedia Novanto itu sendiri. Sejauh ini hal itu juga masih akan terus didalami begitu oleh pihak kuasa hukum Sedia Novanto apakah ini nantinya akan masuk dalam nota pembelaan ataupun nota pembelaan secara pribadi apakah ini nantinya akan dibahas secara internal oleh pihak Sedia Novanto kita masih akan menunggu keputusan nota pembelaan yang akan dibacakan oleh pihak kuasa hukum dan Sedia Novanto dalam dua minggu ke depan, Indra. Baik, terima kasih Edo Ekariski melaporkan langsung dari pengadilan Tipikor. Dalam persidangan kasus KTP elektronik pada 22 Maret lalu terdakwa Sedia Novanto menyatakan adanya aliran dana 500 ribu dolar Amerika Serikat bagi Puan Maharani dan Pramon Anung yang ia ketahui melalui Madeoka Masagung. Saat itu Sedia Novanto mengaku Madeoka dan Andina Rogong datang ke rumahnya untuk menyampaikan uang telah ditransfer bagi dua petinggi partai PDI perjuangan itu. Wah, untuk siapa? Disebutlah tidak perlu adil asal rumah saya, tidak saya maaf maaf. Kalau saya sebutkan di sini karena itu juga adil asal Andi, yang di situ adalah untuk Puan Maharani 500 ribu, dan untuk Pak Ramon Anungan 500 ribu. meski mengaku mengenal siapa Madeoka. Hal itu diungkapkan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Itu di kantornya pada Jumat siang, Puan juga mengaku kenal dengan kakak dan adik dari Madeoka. Namun selama ini Puan mengaku tidak ada pembahasan tentang kasus KTP elektronik dengan Madeoka ataupun Sedia Novanto. Sebelumnya dalam persidangan di pengadilan Tipikor, Kamis 22 Maret 2018, Sedia Novanto mengaku mendapatkan informasi dari Madeoka bahwa ada aliran uang KTP elektronik ke Puan dan Pramono Anung. Namun Sedia Novanto mengaku tidak tahu apa peran Puan dan Pramono Anung dalam proyek KTP elektronik, sehingga disebut mendapatkan aliran uang itu. Kenal dengan Pak Madeoka karena kebetulan beliau itu adalah teman keluarga Bung Karno di mana bapak dan ibunya Pak Madeoka itu adalah teman baik dari Bung Karno. Jadi itu merupakan teman keluarga Bung Karno ya dan teman keluarga Bung Karno itu kan banyak. Sama sekali nggak pernah dan saya nggak pernah bicara IKTP bukan hanya dengan Pak Oka, dengan Pak SN dan lain-lain juga saya nggak pernah bicara. Juga dengan nama-nama yang disebutkan kemarin saya juga sama sekali nggak kenal. Ya, senada dengan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga membantah kesaksian dari terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Sedia Novanto yang menyebut bahwa Pramono Anung ikut menerima aliran dana proyek IKTP. Ia menegaskan bersedia dikonfrontir terkait dengan hal ini. Nah, dalam hal ini saya itu nggak pernah ngomong satu kata pun yang berkaitan berurusan dengan IKTP. Termasuk semua pejabat yang diperiksa dan ada di persidangan kemarin, tidak ada satupun yang pernah berbicara IKTP dengan saya. Sama sekali tidak ada. Jadi Pak Nof kan selalu katanya, katanya, katanya. Kalau ditanya hakim kan katanya. Tetapi hal yang mengenai dirinya, dia selalu bilang saya tidak ingat. Jadi, kalau mengenai orang lain yang katanya, maka dengan demikian karena ini menyangkut integritas, saya sebagai orang yang panjang dalam karir di politik, sebagai pribadi tentunya saya siap dikonfrontasi dengan siapa saja. Nah, menanggapi kesaksian Sinovanto di sidang sebelumnya, tersangga kasus korupsi KTP elektronik Madeoka Masagung membantah adanya aliran dana proyek KTP elektronik ke tangan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan juga mantan wakil ketua DPR RI Pramono Anung. Madeoka bahkan menyatakan juga siap dikonfrontasi dengan Sinovanto terkait dengan hal ini. Menurut klien saya, yang pernyataan siap di muka pengadilan minggu yang lalu itu tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Ya kan? Dan itu juga sudah dibantah oleh yang bersangkutan. Khususnya yang tidak benar itu terkait apa-apa? Karena tidak ada. Tidak ada ya. Sama sekali tidak ada. Tidak ada lirana, tidak ada sama sekali, tidak ada. Waktu itu tidak ada di rumah? Tidak ada. Waktu itu tidak ada. Karena itu kan bulan Oktober tahun 2012 itu tidak pernah ke rumahnya Pak Sinovanto. Bukan, bukan menurut saya menurut klien. Itu tidak benar. Sementara itu Presiden Joko Widodo juga mempersilahkan kedua pembantunya di proses secara hukum jika memang ada bukti dan fakta yang kuat. Pernyataan ini menanggapi pernyataan atau kesaksian terdakwa kasus KTP elektronik Sinovanto yang menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung ikut menerima aliran dana dalam kasus korupsi KTP elektronik. Presiden memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan kasus korupsi proyek KTP elektronik. Kita ini negara hukum. Jadi kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja. Semua memang harus berani bertanggung jawab. Dengan catatan tadi, ada fakta-fakta hukum dan ada bukti-bukti hukum yang kuat. Ya, tidak hanya nama Puan Maharani dan Pramono Anung yang membantah kesaksian dari Sinovanto terkait ikut menerima aliran dana kasus KTP elektronik. Nama Ganjar Pranowo yang juga pernah disebut oleh Sinovanto juga ikut membantah, ikut menerima aliran uang korupsi proyek KTP elektronik. Saya kira yang ngomong hanya satu orang ya. Apakah satu saksi itu bisa dijadikan sebagai alat bukti? Itu satu. Yang kedua, ketika dulu dikatakan itu diberikan kepada saya, yang memberikan Andi Narako, Andi Narako aja menolak. Bahkan ketika itu dia melihat sendiri, kemarin di persidangan mengatakan saya hanya dengar dari orang. Ini bohongnya banyak ini. Terus kemudian ketika dikasihkan bulan September-Oktober, di tempatnya Bumus Tokoweni, Bumus Tokoweni sudah meninggal. Kalau emang iya, sudahlah. Berikan saja bukti yang nyata. Sehingga tidak seperti persidangan. Kemarin berhadapan dengan si terdakwa nggak berani ngaku, berhadapan dengan saksi yang di sebelahnya nggak berani mengaku, sehingga membalikkan. Bahkan tiba-tiba cerita banyak lupa. Masih seputar kasus korupsi proyek KTP elektronik, tetapi ini terkait dengan persidangan kasus penghalangan penyidikan dalam kasus KTP elektronik atau obstruction of justice. Jaksa penuntut umum memutar dua rekaman CCTV di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Dari rekaman ini, pengacara Fredrik Yunadi terlihat berada di depan ruang IGD sebelum Setia Novanto tiba di rumah sakit akibat kecelakaan mobil yang terjadi. Namun Fredrik, keberatan terhadap Jaksa yang memutar rekaman CCTV saat dirinya berada di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Menurut Fredrik, tindakan Jaksa jelas tidak sesuai aturan MK. Fredrik juga keberatan atas semua pernyataan saksi yang menyatakan dirinya bertemu dengan dokter IGD yang bertugas, dokter Michael Cia Cahaya. Drama kecelakaan Sia Novanto mulai menemui titik terang, namun terdakwa Fredrik Yunadi justru menolak keterangan saksi dan untuk mengeklaborasi informasi ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Rizky Renardi di pengadilan Tipikor. Selamat malam, Rizky. Dari keterangan saksi apa saja yang menjadi fakta baru dalam persidangan hari ini yang bisa saja memberatkan bagi terdakwa. Ya, selamat malam, Indra. Benar sekali memang hari ini telah digelar sidang lanjutan untuk terdakwa Fredrik Yunadi yang diduga merintangi penjadikan KPK untuk Setia Novanto. Memang berbicara materi persidangan hari ini, saksi yang dihadirkan tidak jauh berbeda dengan saksi yang dihadirkan pada sidang dokter B. Manes pada hari Senin lalu. Hari ini didatangkan tiga saksi dari Jaksa Penuntut Umum, ketikanya merupakan perawat dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau, yakni ada Suhaidi Alvian, kemudian Apri Sudrajat, dan juga Nana Triat. Nah, berbicara materi persidangan sekarang dan fakta yang disebutkan oleh Suhaidi Alvian memang senada dengan diucapkan pada persidangan B. Manes kemarin. Suhaidi mengucapkan bahwa pada tanggal 16 November pada tahun 2017, memang Suhaidi sempat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti Fredrik Yunadi. Memang, karena pada saat itu Suhaidi mengatakan dia tidak mengenal siapa Fredrik Yunadi, namun dia mengatakan bahwa ciri-ciri fisik seperti Fredrik Yunadi sempat datang ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau pada pukul 18 sore. Kemudian juga dia menggunakan baju bertusan advokat dan sempat hilir mudik di IGD mencari dokter yang dijaga pada saat itu dan dia sempat mengatakan kepada perawat, salah satunya adalah Suhaidi Alvian meminta atau merequest untuk dibuatkan surat diagnosis untuk kecelakaan terhadap kliennya. Namun, perawat yang saat itu jaga tidak bisa memberikan karena memang itu bukan kewenangan perawat, namun kewenangan dari dokter. Dan pada saat itu memang dokter jaga atau kepala dari IGD Rumah Sakit Medika Permata Hijau yakni dokter Michael Chia sedang berada di sana sehingga langsunglah dipanggil dokter Michael Chia dan terjadi dialog antara dokter Michael Chia dan juga Fredrik Yunadi namun memang saksi yang hadir hari ini Suhaidi Alvian maupun Apri Sudrajat tidak mengetahui apa isi obrolan mereka berdua. Namun memang fakta persidangan terkait obrolan mereka berdua itu disebutkan memang sebelumnya di Sidang Bimanes yang menghadirkan dokter Michael Chia bahwa dokter Michael Chia menegaskan dia menolak permintaan Fredrik Yunadi untuk dibuatkan surat keterangan bahwa Sete Novato mengalami kecelakaan dan dirawat untuk segera diberikan surat pengantar dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Tak lama memang dokter Bimanes datang dan langsung mengambil alih pengurusan dari Sete Novato ke dokter Bimanes senanda dengan pernyataan dari Suhaidi Alvian saksi ketiga Nana Triana yang merupakan supervisor dari perawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau mengatakan bahwa dia bekerja pada pukul 14 sampai pukul 20 malam dan pada pukul 14 memang sempat ada pesan dari supervisor di SIF sebelumnya mengatakan bahwa dokter Bimanes berpesan akan ada pasiennya yang dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang sudah di booking kamar VIP lantai 3 kamar nomor 323 sehingga Nana Triana langsung saja bertemu dengan dokter di IGD dan menanti siapakah pasien tersebut namun perbincangan dia dengan perawat lain mengatakan memang sudah ada isu bahwa Sete Novato yang akan hadir di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan disitu juga Nana sempat mengatakan bahwa setelah dokter Bimanes datang bertemu dokter Michael Cia dokter Bimanes sempat menanyakan apakah Sete Novato telah hadir dan juga dia memberikan surat pengantar agar Sete Novato dapat langsung memasuki ruang perawatan berbicara masalah ruang perawatan dan juga surat pengantar ini berada di dakwaan yang diberikan jasa penutup umum kepada dokter Bimanes dakwaan bahwa dokter Bimanes tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dia melewati proses pemeriksaan namun langsung memasuki pasien ke ruang perawatan itu salah satu dakwaannya dan dakwaan kedua adalah dia diduga membuat diagnosis palsu atau surat pengantar yang akhirnya melancarkan atau memuluskan Sete Novato melewati pemeriksaan dan langsung masuk ke ruang VIP dan itu diutarakan semua oleh Nana Triana pada kesaksiannya hari ini dan surat pengantar itu memang tadinya diberikan kepada dokter Michael Cia namun dokter Michael Cia menolak dan akhirnya suster Nana yang menyerahkan surat ini dan memang untuk fakta-fakta persidangan ini masih kita nantikan dan berbicara fakta-fakta ini memberatkan memang sudah sangat cukup memberatkan daripada nyataan bahkan video yang diputar juga sudah menunjukkan bahwa Freddy sempat datang sebelum terjadi kecelakaan Sete Novato dan tentunya kita akan menantikan fakta-fakta persidangan dalam sidang lanjutan terdakwa Freddy Junadir dan juga Bimanes di persidangan berikutnya di pengadilan Tipikor Baik, terima kasih Rizky Renari melaporkan langsung dari pengadilan Tipikor Anggota DPR yang terhormat Arteria Dahlan dalam perjataannya dianggap tidak bermartabat saat rapat kerja bersama Jaksa Agung Prime News akan segera kembali dengan laporan selekatnya Anda pikir situs traveling yang populer menunjukkan semua hotel kan? Sebenarnya tidak juga, mungkin Anda tidak tahu Situs yang berbeda menunjukkan hotel yang berbeda Ada situs yang menunjukkan ini dan ada juga app menunjukkan itu Trivago membandingkan ratusan situs dan dapat memberikan Anda informasi yang lebih baik tentang hotel yang siap dipesan Begitulah Trivago membantu Anda mencari hotel ideal dengan harga terbaik Hotel Trivago Menghadirkan sudut pandang dari narasumber terpercaya Mengantarkan Anda pada makna yang sesungguhnya Keterian lingkungan hidup dan kehutanan ini indikator kinerja utamanya adalah kualitas lingkungan Gali kebenaran dibalik cerita hanya di Insight with Desi Anwar Sabtu dan Minggu jam 9 malam di CNN Indonesia Viral masih memiliki informasi lainnya yang menarik Terutama menjadi perbincangan hangat Ragam trending topik menjadi perbincangan hangat di media sosial Apa yang menjadi tanggapan para netizen? Sri Mulyani Indrawati meraih penghargaan Menteri Terbaik Dunia Pada acara World Government Summit 2018 Ikuti perkembangan dunia online terbaru bersama Viral Senin sampai Jumat jam setengah 3 sore live di TransTV dan CNN Indonesia di TransVision Menjelang libur panjang di akhir pekan korps selalu lintas ke Polisian Republik Indonesia Memantau arus selalu lintas panjang jalan tol Cikampek hingga gerbang tol Cipali Hingga kamis sore tadi arus kendaraan yang keluar dari Jakarta telah mengalami peningkatan sebanyak 20% dari hari biasanya 28.000 kendaraan telah meninggalkan Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Utama Untuk menuju tol Cipali maupun tol Purbalenyi Kepolisian memprediksi puncak kepadatan akan terjadi pada malam hari Dengan peningkatan kendaraan sebanyak 40% dari hari biasa Hujan lebat yang mengguyur Jakarta pada pukul 5 hingga 6 sore tadi sempat membuat kemacetan parah Meski begitu tidak ada genangan air yang mengganggu aktivitas selalu lintas Hujan deras yang terjadi hanya berdampak di ruas jalan raya di Jakarta Ada pun libur panjang pascah pada tanggal 30 Maret hingga 1 April Sampai saat ini ruas tol dalam kota tidak mengalami penumpukan kendaraan Baik sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Gagat Prasasti Yang saat ini memantau situasi lalu lintas di jalan MT Haryono malam ini Selamat malam Gagat setelah wilayah Jakarta diguyur hujan sejak sore hari ini Bagaimana arus lalu lintas dari pantauan Anda pada malam hari ini Terutama ini adalah malam menjelang libur panjang, libur pascah mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu Baik Apakah sudah tersambung Produser lapangan kami CNN Indonesia Gagat Prasasti Halo Gagat, selamat malam Selamat malam Gagat Baik, kami akan coba menghubungi kembali nanti Produser lapangan CNN Indonesia Gagat Prasasti Yang memantau arus lalu lintas di berbagai jalan di ibu kota Terutama di malam menjelang long weekend atau libur panjang Karena pascah pada akhir pekan ini Ke informasi selanjutnya Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki berpesan Agar Ketua MK yang baru yang akan dipilih Tidak mengulang kesalahan Arief Hidayat Yang telah dinyatakan terbukti melanggar etik dua kali Jimli berpendapat kepercayaan terhadap pemimpin Penting karena masyarakat belum sepenuhnya percaya Kepada Mahkamah Konstitusi setelah terjadinya Kasus suap mantan Hakim MK Akhil Mukhtar Hakim MK sebelumnya menggelar rapat permusyawaratan hakim Dan mereka bersepakat agar Arief tidak lagi memiliki hak Dipilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Undang-undang membatasi masa jabatan ketua dan wakil ketua Hanya dua periode Pertama ketua itu sedapat mungkin Dia memberi kepercayaan atas nama institusi itu Jadi kalau memang sudah diputuskan seperti itu Itu jadi bahan pelajaran ke depan Mudah-mudahan ketua yang dipilih itu yang Tidak punya masalah etik Itu kira-kira penting ya Karena MK itu kan masih belum 100% kembali pulih Sesudah kasus akhil Itu kan baru mau naik nih Kira-kira tinggal 90% eh kena lagi kasus etika Stop gitu anunya itu Jadi harapan kita dia kembali 100% Nah sekarang masih belum Mungkin baru 95 atau 90 Masalah kepercayaan Rapat Pelendo Hakim Konstitusi pada Rabu pagi Memutuskan Arief Hidayat tidak bisa lagi menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi Pemilihan ketua MK baru akan dilakukan pada Senin mendatang Sementara Komisi 3 DPR RI berharap ketua MK terpilih Memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perundang-undangan Mengingat akan banyak kasus Sengketa Pilkada Serentak 2018 Komisi 3 yang membidangi soal hukum di DPR Hak asasi manusia dan keamanan menegaskan Tidak akan mencampuri proses pemilihan ketua MK Pemilihan ketua MK adalah keputusan internal dari institusi Mahkamah Konstitusi itu sendiri Namun anggota komisi 3 Juni Matgirsa mengimbau Sebaiknya yang dipilih menjadi ketua MK adalah Hakim yang sudah lama bertugas Bukan baru dilantik menjadi hakim MK Ketua MK baru harus menjaga etika dan marwah MK Sehingga kegaduhan di internal MK tidak terulang kembali Siapa yang memimpin MK ke depan Itu kembali kepada 9 anggota MK yang duduk di sana Kami tidak akan mencampuri tentang kode etik Atau putusan etika atau apapun Karena itu menjadi keuangan penuh dari hakim MK semua Tentu yang paham tentang anatomi MK Yang paham tentang dasar pembentukan MK itu sendiri Dan yang paham tentang perundangan secara in concreto Tidak boleh ketua itu yang tidak menguasai secara penuh Tentang situasi dan suasana kebatasan MK dan saran saya Sebaiknya ketua MK itu adalah ketua yang sudah melakukan tugas selama sekian tahun Itu saran dari saya Karena kenapa demikian Tentu pengalaman sangat dibutuhkan dalam memimpin MK tersebut Baik, keinformasi lainnya Fraksi PDI Perjuangan akan memanggil anggota Komisi Hukum Arteria Dahlan Akibat makiannya kepada Kementerian Agama Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan pernyataan kasar arteria yang dinilai mencederai DPR Namun PDI Perjuangan belum akan memberi sanksi atas tindakan arteria itu Fraksi PDIP mengakui makian yang dilontarkan arteria tidak tepat PDIP mempersilahkan elemen masyarakat ataupun jajaran Kementerian Agama yang merasa keberatan Melaporkan arteria ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD Pemimpin fraksi PDIP akan menggelar rapat internal untuk mendengarkan penjelasan arteria PDIP meyakini arteria akan berubah sikap dan berjanji akan menertibkan anggotanya ini Itu kadang-kadang bukan karena marah Kadang-kadang ya memang itu style, itu gaya Nah gaya inilah yang nanti sebagai anggota Dewan kita coba perbaiki Fraksi berjanji untuk itu Cara menertibkannya nanti apakah akan diberikan sanksi atau dipindahkan sementara ke komisi Tentu kita akan rapat pimpinan Rapat pimpinan sebagaimana yang harus kita lakukan rapat pimpinan Kita ajak ngomong dulu rapat pimpinan nanti seperti apa bentuk pelurusannya Pernyataan kasar anggota Komisi Hukum Arteria Dahlan yang menghina Kementerian Agama saat rapat kerja bersama Jaksa Agung Menuai reaksi keras di DPR Fraksi P3 menilai pernyataan Arteria tidak pantas diucapkan dan menesak Arteria untuk meminta maaf kepada jajaran Kementerian Agama Elit P3 menilai pernyataan Arteria tidak mencerminkan martabat anggota Dewan yang semestinya menjaga kehormatan lembaga Menurut elit P3, jajaran Kementerian Agama memprotes makian Arteria karena Menteri Agama Lukman Hakim berasal dari P3 Semua mitra kerja DPR ini menyebut anggota DPR itu dengan kata-kata yang terhormat Ketika kita disebut dengan yang terhormat ya kita juga punya kewajiban untuk menjaga kehormatan kita termasuk kehormatan lidah kita Saya kira itu yang harus menjadi kesadaran kami semua yang ada di DPR ini Kita mengetahui karena kebetulan sekali lagi Menterinya dari P3 Maka kami juga menerima protes dari jajaran kemenak di seluruh Indonesia Ya atas penggunaan kata-kata pangsat itu Memang kita sebagai anggota Dewan apakah itu bagian dari koalisi pemerintahan Ataupun dari katakanlah non-pemerintahan memang harus kritis Tetapi antara kata-kata kritis dengan kata-kata yang bersifat makian, penghinaan itu Sesuatu yang bisa dibedakan Dan itu yang juga harus ditunjukkan oleh kita semua yang ada di DPR ini Bahwa konsistensi bersikap dan berucap itu juga perlu Kita bergeser ke informasi selanjutnya Anchor CNN Indonesia Desi Anwar Berkesempatan berbincang dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor beberapa waktu lalu Sejumlah hal mulai dari persoalan infrastruktur hingga kasus korupsi menjadi topik perbincangan Kita lihat bagaimana cuplikan wawancara Desi Anwar dan Presiden Joko Widodo berikut ini Presiden kan biasanya cukup sibuk ya Mungkin saya WhatsApp dulu Ya ada ternyata Ya sekali lagi Pak Jokowi Terima kasih ya menerima seni di Istana Bogor Ngomong-ngomong seorang Presiden ini punya waktu senggangnya cukup banyak enggak? Pasti enggak ya? Ya kita ini Sabtu minggu kan juga Seringnya ke daerah Ya alhamdulillah tidur itu saya enggak gampang ya Misalnya di mobil saya 30 menit bisa tidur Di helikopter 30 menit 15 menit saya juga bisa tidur Tapi ada sesuatu yang sangat sulit untuk diubah Bahkan mungkin justru semakin mengkhawatirkan adalah Mental korupsi ya Nah ini bagaimana? Dan kalau kita lihat ya kasus IKTP dan pejabat atau kepala daerah yang masih ini bagaimana? Apa yang harus diubah Pak Jokowi? Itu seistam, memperbaiki seistam Ya MRT lewat di depan Istana Bogor Luar biasa Nah inilah nanti akan muncul sebuah peradaban baru Karena orang harus ngerti yang namanya antri Kemudian yang kedua tepat waktu Kalau enggak tepat waktu tinggal nanti sama MRT kita Kapal lewat ini? Pak Jokowi Ini penting karena jelas, jadwalnya jelas Kapan dia tiba, kapan dia berangkat, waktunya jelas Kapan dia berangkat dan dia tiba Yang dibawa apa juga jelas sehingga akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru Pak Jokowi Pak Jokowi, cawapres, ayo ini kira-kira kalau kita tidak menyebut nama, kriterianya yang paling penting Belum, belum, saya masih fokus pada kerja Belum, belum sampai ke sana, masih panjang, masih panjang Kalau apa, anak-anak saya Gimana ya, senangnya sampai sekarang Di bisnis semuanya Di bisnis semuanya di bisnis, meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan Yang paling kecil kayak Kaisang itu ya jualan pisang goreng Kemudian yang gede, kiburan itu Jualan martabak Ini yang ayang sama suaminya mau jualan kopi, ya silahkanlah Dan saya nggak ingin mendorong anak-anak untuk ikut dalam proyek-proyek besar yang ada di pemerintahan Tidak, saya sampaikan Tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu, bagaimana Pak Jokowi? Saya sampaikan tidak Insight with Desi Anwar Sari bersama Presiden Jokowi Akan tayang pada Jumat 30 Maret 2018 Pukul 20 waktu Indonesia Barat Di CNN Indonesia dan juga Trans 7 Baik, informasi lanjutnya Apa ekses tuntutan 16 tahun penjara bagi Stiano Vanto dalam persidangan hari ini? Apakah ini akan membuat kasus KTP Elektronik akan berakhir indah Dan mengungkap nama-nama besar yang lain? Prime News segera kembali dengan ulasannya sesatuan Anda pikir situs traveling yang populer menunjukkan semua hotel, kan? Sebenarnya tidak juga Mungkin Anda tidak tahu Situs yang berbeda menunjukkan hotel yang berbeda Ada situs yang menunjukkan ini Dan ada juga app menunjukkan itu Trivago membandingkan ratusan situs dan dapat memberikan Anda informasi yang lebih baik tentang hotel yang siap dipesan Begitulah Trivago membantu Anda mencari hotel ideal dengan harga terbaik Hotel Trivago Bersama saya Alvito Dinova Ginting Anda menyaksikan AFD Now Fenomena yang ramai diperbincangkan di masyarakat Tentunya menarik jika dibahas dengan lebih mendalam Benarkah 2019 akan menjadi pentas AHY selanjutnya? Topik terhangat pun dihadirkan dengan beragam fakta Bersama narasumber yang terpercaya Industri itu hanya sebagai fasiliti Bukan sebagai pemain di lapangan Telusuri berbagai kisah yang menarik untuk disimak Hanya di AFD Now Setiap Jumat jam 9 malam di CNN Indonesia Desi Anwar berkunjung ke Istana Bogor untuk berbincang hangat bersama Presiden Jokowi Dodo Seputar fokus kerja pemerintah Indonesia saat ini Pak Jokowi, cawa pres Belum-belum sampai ke sana, masih panjang, masih panjang Simak perbincangannya dalam Insight with Desi Anwar Sehari bersama Presiden Jokowi Dodo Jumat 30 Maret jam 8 malam di Trans7 dan CNN Indonesia Di TransVision Serta live streaming di CNNIndonesia.com dan Detik.com Begitu banyak pilihan Tapi hanya kami yang transparan CNN Indonesia, layar pemilu kepercaya Bukan hanya dengan Pak Oka, dengan Pak SN dan lain-lain juga Saya tidak pernah bicara Menjatuhkan pidana terhadap perdakwa Setia Novanto Berubah pidana penjara selama 16 tahun Nama Setia Novanto menjadi perbincangan publik beberapa bulan terakhir ini Mantan Ketua DPR RI sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar itu Terlibat kasus megakorupsi proyek KTP Elektronik Beberapa drama terjadi dalam kasus hukum Setia Novanto Hingga KPK harus menetapkan Setia Novanto Sebagai tersangka sebanyak dua kali Kasus megakorupsi KTP Elektronik telah banyak menyita perhatian publik Terlebih nama-nama yang tersangkut di dalamnya Salah satu nama yang disebut ikut menerima aliran dana proyek ini Ialah mantan Ketua DPR Setia Novanto Nama Setia Novanto berulang kali disebut dalam surat dakuan yang dibacakan oleh Jaksa KPK Disidang kasus megakorupsi proyek pengadaan KTP Elektronik Dengan terdakwa mantan pejabat kemendagri Irman dan Sugiharto Setia Novanto yang kala itu menjabat ketua fraksi Partai Golkar di DPR Disebut menerima 574 miliar rupiah Atau 11% dari total nilai kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah Dalam kesaksian terdakwa Irman Ia mengaku pernah bertemu dengan Setia Novanto sebanyak tiga kali Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Andi Agustinus alias Andina Rogong Namun Setia Novanto membantah kesaksian tersebut Dan juga mengaku tidak mengenal terdakwa lainnya Yaitu Andina Rogong yang merupakan pemenang tender proyek KTP Elektronik 17 Juli 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka Ketua KPK Agustinus Raharjo memastikan Setia Novanto turut serta memuluskan tahapan perencanaan Hingga pelaksanaan proyek KTP Elektronik berjalan Tak terima dengan status tersangkanya, Setia Novanto mengajukan pra-peradilan Tim kuasa hukum berargumen penertapan tersangka tidak sah karena tidak melalui proses penyidikan 29 September, Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengabulkan pra-peradilan Setnov Yang otomatis menggugurkan status tersangkanya Tidak menyerah, KPK terus mengumpulkan bukti baru untuk menjerat mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut Setia Novanto pun kembali ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK untuk kedua kalinya pada 10 November 2017 Lima hari setelah kembali ditetapkan sebagai tersangka, penyidik KPK mendatangi kediaman Novanto untuk melakukan penjemputan paksa Namun, Setia Novanto justru menghilang Setelah sempat menghilang, tersangka kasus megakorupsi KTP Elektronik itu muncul dengan kabar terbaru Novanto mengalami kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau Hingga harus dilarikan ke rumah sakit Menurut kuasa hukumnya, Frederick Yunadi Setnov mengalami luka cukup parah Tanggal 19 November 2017, KPK menyatakan Setia Novanto dalam kondisi sehat dan resmi ditahan oleh KPK Perlawanan Setia Novanto tak berhenti, ia pun kembali mengajukan pra-peradilan keduanya Namun, Hakim Tunggal Kusno memutuskan sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Ketua DPR ini dinyatakan gugur Triana Mitayani, CNN Indonesia Mantan Ketua DPR ini Setia Novanto dituntut hukuman penjara selama 16 tahun dan denda 1 miliar rupiah Subsider 6 bulan kurungan Novanto diyakini jaksa KPK terlibat korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik Dan berikut perjalanan kasus Setia Novanto dalam kasus KTP Elektronik yang telah dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Tuntutan 16 tahun penjara ini kita akan mengulasnya malam hari ini Bersama narasumber yang telah hadir di studio saat ini ada Asep Iwan Iryawan Ahli Hukum Bindana sekaligus mantan Hakim Selamat malam Kemudian ada juga Dasril Afandi yang merupakan tim penasihat hukum Setia Novanto yang tersambung melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Dasril. Selamat malam, Kang Indra. Baik, dan kemudian ada Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK yang juga bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Pak Saud, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, saya ke Pak Dasril terlebih dahulu. Pak Dasril, bagaimana tanggapan dari pihak Setia Novanto, Anda sebagai kuasa hukum ketika melihat tuntutan 16 tahun penjara dan kemudian disebutkan di situ justice kolaboratornya belum bisa dikabulkan, Pak Dasril? Ya, tentu yang namanya tuntutan lahir produk dari penuntut umum berdasarkan dakwaan yang terbukti di persidangan dengan beberapa bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, namanya ini KPK. Ya, dari itu disimpulkanlah bahwa yang terbukti adalah masalah tiga, undang-undang karena korupsi. Dengan setiap unsurnya diulaikan secara detail berdasarkan pangka-pangka yang diulaikan oleh penuntut umum, dan pada akhirnya menyebut apa itu tuntutannya. Sekian dengan 16 tahun penjara, dengan uang dendam 1 miliar, atau sejarah 6 bulan, dan lain-lain seperti yang disebutkan dalam surat tuntutan tersebut. Ya, kami melihat tuntutan itu hal yang normal saja, tidak ada yang... Normal saja ini maksudnya sesuai ya? Anda meyakini sesuai dengan apa yang muncul dalam fakta persidangan? Ya, bukan begitu. Itu adalah sebuah kesimpulan dari fakta persidangan yang disusun oleh kejahatan persidangan umum, dan mereka berkesimpulan itulah yang dituntut kepada penakwa. Nah, tanggapan dari Anda sebagai kuasa hukum Sianofanto seperti apa? Melihat hal ini, 16 tahun ini? Ya, kalau dibandingkan dengan fakta persidangan, terutama perkara Pak Sianofanto, terus kemudian juga perkara EKTP yang dimulai dari perkara Irman, Sugiharto, Antina Robong, itu sungguh, apa ya, jauh berbeda. Pasalnya sama-sama pasal 3, terus kemudian tuntutan pedana penjarahnya jauh berbeda, yang Irman, Sugiharto, yang 7 dan 5 tahun, terus Anian Robong hanya 8 tahun, dan jadi 16 tahun. Padahal di kasus sebelumnya, kasus Irman, Sugiharto, dan Anian Robong, nama Pak Sianofanto belum sebut sebagai kawan peserta dalam perkara EKTP. Jadi, angka 16 tahun itu menurut nama kami, ya, cukup tinggi. Cukup tinggi untuk dituntut kepada Pak Sianofanto. Jauh berbeda dibandingkan yang lain maksudnya ya, begitu ya Pak? Iya, iya. Baik, kemudian ada sedalam tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK di persidangan siang tadi, begitu ya, dan sampai ke sore tadi, disebutkan di situ salah satunya adalah status jaksis kolaborator yang belum bisa dikabulkan oleh KPK, karena ada beberapa hal seperti keterangan yang masih setengah hati, dan memang belum memenuhi kualifikasi. Apa tanggapan Anda, Pak Dasri? Iya, tentu pengajuan status sebagai jaksis kolaborator ini sudah diupayakan oleh Pak Sianofanto dan menyampaikan apa keterangan-keterangan bahwa Pak Sianofanto adalah seorang yang ingin bekerja sama dengan KPK, bahwa ingin mengungkap secara terang-menerang perkara EKTP ini, sehingga KPK juga bisa mengungkap pihak-pihak mana saja yang bisa terlibat, iya yang terlibat dalam perkara EKTP ini, tapi sampai hari ini secara tegas belum dinyatakan diterima status dari sekolaborator, tapi namun demikian, ini kan belum final juga, karena masih ada nanti proses-proses selanjutnya. Tapi menurut Anda dan tim kuasa hukum yang lain, apakah Pak Sianofanto sampai sejauh ini keterangan-keterangan yang disampaikan di persidangan, sudah layak mendapatkan status itu atau tidak? Sudah melakukan syarat-syarat dalam kualifikasi justis kolaborator atau tidak? Ya dari sisi Pak Sianofanto tentu seharusnya sudah, kenapa Pak Sianofanto sudah mengajukan pernyataan-pernyataan tentang apa yang dia ketahui, patah-patah yang ditahui, sumbernya proses EKTP, terus kemudian telah menyebut pihak-pihak tertentu yang menurut beliau yang dia ketahui, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terlibat dalam proses EKTP, itulah bentuk kerjasama Pak Sianofanto dengan UKPK, dan selayaknya beliau sudah bisa mendapatkan status sebagai justis kolaborator itu. Baik, saya akan langsung tanya ke Pak Saud, Pak Saud, apa sebenarnya kemudian jadi pertimbangan belum bisa dikabulkan status justis kolaborator, bahkan kemudian tutupannya 16 tahun penjara, berbeda jauh lebih tinggi daripada terdakwa-terdakwa yang lain sebelumnya, sebelum dijatuhkan fonis ya, seperti Andina Rogong, Irman, Sugiyar, dan lain sebagainya. Tanggapan Anda Pak Saud? Ya, jadi kalau kita lihat dari proses putusannya Irman itu kan jelas ya, di sana bagaimana peran yang bersangkutan ya. Itu belasan kalilah di situ, seperti apa peran yang bersangkutan. Jadi kedua kalau ditanyakan, yang saya sampaikan, kedua kalau ditanyakan sejauh apa kemudian itu memenuhi, yang disebut dalam surat edaran makanggung tentang bagaimana justis kolaborator harus diterapkan, ya kita masih belum bisa menyampaikan hal itu, belum bisa menyebutkan itu, karena ketika ini masuk di dalam proses bagaimana kita memutuskan, seperti apa untuk Anda yang disampaikan, kita akan pimpinan semua bicara, semua menyampaikan, semua jaksa juga, bahkan tadi pagi sebelum jaksa belum berangkat ke sedangkan juga kita sudah melihat kembali, dilihat detail gitu, seperti apa sebenarnya kita harus mematiskannya. Sehingga itu yang menurut kita yang sekarang itu, itulah seadil yang bisa kita berikan sejauh ini. Baik, yang secara lebih detail Pak, yang membuat Setia Novanto belum layak mendapatkan status justice kolaborator, ini lebih kepada apa? Apakah memang ungkapan-ungkapannya di persidangan seperti menyebut nama-nama tadi, yang menurut Pak Dasir sebagai kuasa hukum kan tadi sudah menyebut nama-nama lain yang ikut menerima aliran di KTP dan lain sebagainya. Kemudian bahkan kalau kami cuplik dari pemberitaan pernyataan Pak Firman Wijaya, Set Novanto sudah melakukan hal-hal terkait syarat justice kolaborator, seperti mengakui perbuatannya melakukan korupsi, mengembalikan uang 5 miliar rupiah, dan kemudian mendorong keponakannya Irfanto, Endera Pangbudi Cahyo untuk buka-bukaan, yang sekarang menjadi tersangka di KPK. Tapi pandangan KPK seperti apa, kok bisa belum dikabulkan misalnya Pak, sehingga kita bisa mengetahui. Ya, di beberapa itu di dalam SMA itu sudah dipenuhi ya, mengembalikan dan itu menyatakan bahwa yang bersahabat mengakui ada sesuatu yang dia lakukan di masa lalu, artinya ada peristiwa pidana. Nah kemudian kalau kita melihat yang di syarat yang lain itu masih belum, jadi kita berharap ini ada sesuatu yang membuka lebih detail lagi, sehingga yang bersahabat bisa menjelaskan bahwa dia bukan orang yang terutama di dalam kes ini. Kalau itu bisa disampaikan itu menjadi lebih menarik, sedikit itu. Oke, lebih detailnya agak seperti apa, kita lihat ulasan Kang Kasap ya. Setelah ajedah berikut, tetaplah bersama Prime News. Kami segera kembali. Hidup tidak dimulai saat kita membuka mata, tetapi saat kita berani melangkah untuk memberi arti. Awal dengan uluran tangan dan tawarkanlah kepedulian. Ingat, kita hidup tidak sendiri. Maka jangan segar untuk berbagi. Walau hidup terasa berat, dengan ketulusan, semua akan ringan teratasi. Hidup tak hanya sebuah rutinitas, melainkan perjuangan untuk terus menebar manfaat. Saya, Alfian Raharjo, untuk CNN Indonesia. Di sinilah ruang untuk mendapatkan berita terpercaya dan berkualitas. CNN Indonesia Newsroom. Setiap hari, jam setengah lima sore di CNN Indonesia. Mau koleksi fashion yang trendy dan bergaya masa kini? Di sini tempatnya, Transmart. Tidak hanya menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk Anda dan keluarga. Lengkap dengan aneka batik dan busana muslim untuk semua. Berbagai pilihan kosmetik, aksesoris, serta mainan anak. Dapatkan diskon istimewa plus diskon tambahan setiap hari dari Bank Mega dan Bank Mega Syariah. Belanja penuh gaya di Transmart seluruh Indonesia. Ya, dituntut 16 tahun penjara dan juga mengembalik denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Bahkan dituntut juga dicabut hak politiknya lima tahun setelah masa pidananya selesai. Bagaimana Kak Kasap Anda melihat ketika kemudian ini dikaitkan dengan status justice kolaborator yang belum dikabulkan oleh KPK? Apakah 16 tahun ini gara-gara memang faktor status itu belum dikabulkan oleh KPK? Yang pertama, jaksa boleh menuntut. Minimal antara minimal dan maksimal. Minimal dalam 1 tahun, 4 tahun, sampai seumur hidup. Jadi ketika JPU menuntut 16 tahun, itu kompetensinya JPU, KPK. Kedua, kenapa ini 16 tahun yang lain di bawah itu? Karena yang 2 dan 3, 2 dari eksekutif, 1 pengusaha itu, mereka jadi JC dikabulkan. Kalau JC kan punya dispensasi-dispensasi khusus. Jadi kan JC ditolak. Kenapa JC ditolak? Nah jelas, ada peraturan perundangan, bahkan surat-surat dari Mahkamah Agung jelas menjelaskan. Satu ada pengakuan, membuka aib yang besar, ada pelaku-pelaku yang lain. Yang lebih besar? Yang lebih besar. Kan kita harus mengatakan di sini, harusnya ada pelaku-pelaku besar yang dibuka, yang punya nama besar. Misalkan sederhana gini. Itu kan anggaran digolkan. Golkan itu kan ada 10 praksi setidaknya di situ. Nggak mungkin satu praksi yang menyetujui dong. Pasti ada praksi-praksi lain. Kong kali kong lah di situ. Nggak mungkin digolkan dengan SN. Pasti ada pelaku-pelaku lain. Nah kita kan berharap Pak SN ini membuka pelaku lain. Walaupun sederhana ada beberapa nama yang disebut kan. Nah kenapa nama-nama ini nggak disebut? Walaupun nama itu disebut, harus ada bukti. Nah KPK mungkin, kalau penjelasan tadi urayan KPK di tuntutannya, Biasa KPK mengatakan tidak signifikan dengan protokol undangan. Artinya KPK belum bisa diyakinkan. Tapi kan masih ada celah lagi sekarang. Detil yang seperti apa sih yang dimau? Karena tadi kan kalau kita tanyakan kepada Pak Pak Pak. Ketika pemeriksaan terdakwa, Pak SN mengatakan, saya dimanfaatkan. Membantu program yang begitu baik. Padahal jelas kita lihat kan, kalau dilihat tindak pidananya sekali lagi, SN mengembalikan uang 5M. SN menyebut nama-nama lain. Artinya ada tindak pidana di situ dong, logikanya kan. Nggak mungkin nggak ada tindak pidana. Padahal sebelumnya, Jaksa KPK mengatakan ada drama-drama lain kan. Artinya ada tindak pidana. Kenapa tidak mengakui? Kenapa tidak menyesali? Penting dihukum adalah penyesalan. Ketika menyebut nama-nama lain, ada oleh dana lain dan lain sebagainya, ada sebuah tindak pidana, tapi ketika terkait dengan dirinya, mengaku dimanfaatkan. Itu kalimat itu. Harusnya kan saya menyesali itu perbuatan itu. Berarti itu belum mengaku ya? Belum kategori mengakui itu ya? Cepat periksa apa ada? Pengakuan kan tidak ada? Dimanfaatkan kan? Itu yang memang mungkin catatan pertimbangan KPK, kenapa menolak? Tapi kan sekali lagi masih ada harapan, nanti dipeledoinya. Nah, saya harap nanti SN, Bapak Nasir Tukumnya menjelaskan kan, bahwa dengan mengajukan JC itu kan ada, harusnya pengakuan salah namanya JC. Nah, nanti kan Hakim masih punya kemenangan. Jadi paling awal itu adalah mengaku salah dulu. Iya, pengakuan salah. Itu paling dasarnya ya? Di suratnya dalam Mahkamah Agung, jelas kalimatnya itu. Tapi kalau mengatakan saya dimanfaatkan, itu berarti belum mengaku salah ya? Ada, saya kan berkelit istilahnya kan. Nah, artinya apa? Gak apa-apalah, sekarang di sini, itu kan KPK sudah menutup, artinya di pasukan penutupan. Tapi kan ada lagi, satu lagi, di Play Doi besok, kan? Katakanlah SN nanti mengatakan sebenarnya, siapa pelaku yang lebih besar dari orang-orang besar lainnya, siapapun, itu kan Hakim masih punya kewenangan untuk mengakukan JC. Nanti kan putusan Hakim bisa di bawah itu, bisa sama, bahkan bisa lebih tinggi. Nah, kita kan publik. Bahkan bisa lebih tinggi dari 16 tahun itu ya? Iya, kan maksimalnya seumur hidup. Hakim boleh menjatuhkan sampai seumur hidup, sampai 20 tahun kan. Nah, ketika Hakim... Bukan batasan dari tuntutan jaksa ya? Enggak ada, Hakim tidak terikat dari tuntutan jaksa. Terikatnya sama peraturan pasal. Sekarang gini, paling gampang, ketika didakwa minimanya satu tahun, maksimalnya seumur hidup, Hakim antar interval itu boleh. Hakim tidak boleh di bawah minimal atau di atas maksimal. Gitu kan? Kebetulan maksimalnya 20 tahun atau seumur hidup. Nah, saya berharap kalau besok, misalkan, apa, SN, Pledoinya maupun Penasaran Tukumnya mengatakan memenuhi persyaratan sebagai JC, Hakim akan terikat. Bahwa dia pengakuan, membuka air belah-belah besar, dan seterusnya, dan katakan, Hakim yakin dengan... Tapi artinya dalam tangguti bola status jatis kolaborator ini bukan lagi KPK, tapi dihakim ya? Iya, kalau dihakim, KPK sudah selesai, dipenyidikan, dipentukan. Makanya saya bilang, harusnya kemarin kita menyebut, kah misalkan dua nama disebut, kan lebih indah kalau disebut di penyidikan. KPK bisa membuka air lebih besar, kan? Tapi kalau sekarang di sini, kemarin ada dikunci kekecualian dimanfaatkan, KPK tidak mengabulkan. Menurut KPK, KPK tidak yakin, karena air tidak dibuka lebih besar. Nah, tapi masih ada harapan di Pledoin. Tidak hanya itu. Kan jatisnya bisa nanti, kan tadi jaksa KPK mengatakan, ini aroma korupsi yang berbau pencucian uang. Nah, katakanlah nanti KPK membuka dengan penyidikan pencucian uang, nah disitu juga, kan dia bisa membuka lagi air itu. Kenapa tidak? Maka saya bilang, saya membacanya, ini strategi, saya bisa salah, bisa benar pendapat saya. Kalau sekarang KPK menuntut maksimal, katakan 20 tahun atau seumur hidup, ya percuma nanti dengan jatisnya, saya tahu, gue juga seumur hidup. Katakan seumur hidup kan nggak ada pengurangan. Strategi KPK ini ya? Saya membaca, saya nggak tahu nanti Pak. Biar pasal yang menjawab. Jadi 16 tahun, kalau 16 tahun nanti misalkan dia mau JC, kan setidaknya dia dapat remisi. Pengurangan, asimilasi, dan sebagainya. Artinya bisa lebih ringan. Artinya KPK membuka nih, kami lepas. Anda masih mau nggak? Tapi kalau nggak ya sudah. Tapi kan tidak hanya terhadap oleh KPK, masih ada harapan di pengadilan. Jadi kalau boleh saya garis bawah sikit, mungkin bisa dikoreksi juga, yang dimaksudkan ngasib itu, masih ada peluang JC dari Istian Ofanto ketika play doi nanti. Play doi nanti. Jadi syaratnya selain mengakui tadi, secara terbuka mengakui secara clear ya, bukan lagi mengakui. Ada pelaku lain yang lebih besar. Ada pelaku lain yang lebih besar. Kemudian membuka soal pencucian uang ini. Ya, enggak. Minimal gini. Kan dia tadi menurut keyakinan JPU, 7,3 US. Sedangkan dia baru mengembalikan 5 miliar. Padahal perhitungan didakwaan, kerugiannya kan 2, sekian kan? Ya, 2,3 triliun. Dari kolanya 5, sekian. Uang ini kan kemana saja? Kalau pas SN ini tahu menyebut ke Indra, ke ASEP, nah itu kan lebih bagus. Ternyata Indra lebih gede dong. ASEP lebih gede dong. Kalau kemana tidak cukup? Menyebut nama misalnya ke nama Puan Maharani, ke Pramonanu. Keterangan terdakwa itu jelas di KUHAP. Berlaku bagi dirinya sendiri. Berlaku bagi dirinya sendiri. Di undang-undang tipikor pasal 37, ayat 1-an dikatakan, yang membuktikan itu memang di KUHAP adalah JPU. Terdakwa itu pekat itu berhak membuktikan. Pembuktian terbalik, berimbang, terbatas. Artinya, buktikan bahwa dia tidak berbuat. Yang berbuat tidak hanya dia. Ketika dia menyebut nama lain, ya... Buktikan? Buktikan. Nah, sekarang ada nggak? Nah, sekarang kan disebut terakhir. Kemudian kan disangkal oleh Mbak Puang sama Pak Pramonanu. Tersantik KPK. Silahkan tidak lanjuti. Apakah yang bisa... Membantai luar persidangan, silahkan saja. Coba kalau disebutnya waktu di penyidikan. Sehingga waktu DAKOAN kan anggota DPR saat itu adalah di antaranya yang dua itu. Tapi kan ini keterangan di keterangan hak terdakwa. Terdakwa kan berhak mungkir. Berhak menyangkal. Saya nanti kembali ke Pak Dasril ya. Terkait dengan status justis. Masih terkait dengan status justis kolaborator ini, Pak Dasril. Soal pengakuan itu belum dilakukan oleh Pak Setyano Fanto. Apa saran dari kuasa hukum? Setelah jadinya, kami akan kembali dengan Pak Dasril. Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Bali baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, sejak tahun 2004, Markas Besar TNI telah resmi mengalihkan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan militer ke Mahkamah Agung. Menurut Arteria, tidak ada permasalahan dalam regulasi. Namun yang dipermasalahkan adalah terkait kewenangan, yakni kewenangan lingkup peradilan militer yang diperluas menjadi pidana umum yang dilakukan oleh para anggota militer. Isu tersebut disampaikan oleh TNI dan telah digodok oleh Panjar Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Arteria menghimbau, semua pihak mencermati norma rumusan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim Pasal 4 Ayat 1 dan 2. Pasal 4 Ayat 1 RU Jabatan Hakim itu menyatakan bahwa Hakim Peradilan Militer merupakan bagian dalam lingkup Hakim-Hakim lain, Peradilan Umum dan sebagainya, yang bermuara dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Dalam konteks itu, kita ingin sampaikan bahwa ada kepastian hukum bahwa Mahkamah Agung lah sebagai pembina semua Hakim yang ada di Republik. Tidak ada masalah di situ. Terkait kekhawatiran akan adanya resistensi terhadap penyidik dan kesulitan mengenai karakter kemiliteran, anggota Komisi 3 DPR RI Aziz Samsudin menyatakan, yang terpenting adalah dalam kondisi apapun para Hakim harus mengedepankan independensi dalam memutus perkara. Ya tentu kita harapkan dalam kondisi apapun sesuai sumpah jabatan dari seorang Hakim yang menjadi tolak ukurnya adalah independensi dalam memutus perkara berdasarkan ketuanan dan keadilan. Dan kita harapkan tentu nanti perlahan-perlahan untuk kesejahteraan, sarana-perasarana akan kami tingkatkan dan perlu dukungan dan kerjasama. Dari Provinsi Bali, Temi, TVR Parlemen melaporkan. Saya kembali menyampaikan Pak Adastril. Pak Adastril masih bersama kami ya, Pak Adastril? Ya, ya, enggak. Baik, Pak Adastril. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Ngang Asap tadi, status ini belum bisa diberikan termasuk penjelasan dari Pak Saud ya, dari KPK. Belum ada pengakuan terbuka, bersalah begitu, sehingga ini yang menghambat tidak diberikannya atau belum diberikannya status Justice Collaborator ini, Pak Adastril. Apa yang membuat, kenapa tidak mengaku saja Pak Sianofanto? Ya, begini, pengakuan yang bagaimana yang dimaksud? Setidaknya, lima atau enam kali permohonan Justice Collaborator telah diajukan oleh Pak Sianofanto dan semuanya itu adalah merupakan pengakuan. Pengakuan ini ya tersepanjang yang dia ketahui dan yang dia terlibat. Gak mungkin dia paksa-paksa yang mengatakan sesuatu yang dia gak lakukan. Dia itu dalam mengakuan pengakuan tetap yang dia lakukan. Dan terakhir, seperti yang disampaikan dalam keterangan terdakwa, seperti itu menyebut ABCD. Nama-nama lain. Nama-nama, adanya aliran uang. Salah satunya seperti itu. Ditambah lain lagi bahwa karena ada informasi keterlibat penerimaan uang sebanyak sekian dan dia sudah kembalikan sebanyak lima pilihan. Terus kemudian apa keterangan-keterangan yang sumbongan yang dia ketahui dia sudah sampaikan. Karena begini, dalam dakwaan perkara ini Pak Sianofanto kan dianggap melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan atau pengadaan proyek EKTP. Dalam bentuk intervensi ini apa? Dianggap dalam uraian dakwaan yang disebut ada pertemuan-pertemuan. Saat keterangan keterdakwa Pak Sianofanto pada Mikkel yang lalu sangat jelas dia telah mengakui dan meminta maaf berkali-kali kalau dianggap sebuah kesalahan dia melakukan apa diundang untuk bertemu baik itu dia yang diundang maupun dia yang dia datangi karena itu kenapa hal itu dia lakukan terlalu ketidakpahaman dia dan dia tidak mengerti bahwa itu akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang akhirnya seperti ini karena senjata kenapa begitu karena dia bilang dia ini besar karena ditolong orang terus dia bersikap bahwa saling tolong-menolong itulah hal yang biasa dalam kehidupan dia gitu tapi tolong-menolong dalam artian bagaimana ya orang datang terus bercerita ya hanya sekedar itu bukan membuat sebuah konspirasi untuk melancarkan atau dalam pidana itu ada niat jahatnya bahwa mens rea-nya itu bahwa akan melakukan tidak ada satu fakta persidangan pun yang mengatakan bahwa Pak Gopanto memiliki mens rea untuk melakukan menisen sebuah mega korupsi tentang EKTP gak ada dan ini kan ketelibatan jelas sekali hanya di perkara ini di perkara Ilman Sugiharto dan Adina Rogo nama Pak Gopanto kan tidak disebut-sebut sebagai pelaku gitu loh baik tapi dalam penanyaannya pengakuannya bagaimana kalau pengakuan tentang pertemuan-pertemuan sangat dia menyesali dan sangat meminta maaf dan berulang-ulang di ucapan terangkan pengakuan terus kemudian apakah dia sebagai pelaku utama atau tidak pelaku utama dia sudah sampaikan dan sudah dilihat oleh fakta-fakta persidangan sejauh mana sih peran dia dia hanya seorang ketua praksi partai kecil pada waktu itu adalah partai yang tidak pemenang pemilu dan praksi ada sekian ada 10 atau 9 pada waktu itu sedangkan anggaran ini dalam bentuk undang-undang itu adalah merupakan produk DPR bersama pemerintah gitu bukan produk yang terus perorankan pengakuan yang bagaimana begitu ya mungkin Pak Saud bisa menjawab pengakuan yang bagaimana Pak Saud yang diinginkan KPK apakah pengakuan tentang pertemuan itu kalau itu sudah diakui dan meminta maaf tapi dimanfaatkan garis bawahnya seperti itu Pak Saud pengakuan yang seperti apa kira-kira yang ini bisa dikabulkan ya kalau diskusi kita itu kan paling tidak ada sesuatu yang baru ya jadi yang dikembangkan yang bersanggutan itu gak sesuatu yang baru di Irman itu udah sekitar 16 kali ya disebut nama yang bersanggutan itu bahwa dia mengkoordinir gitu ya itu kan udah jelas ya sebenarnya dia masih pelaku utama disitu jadi praktis itu belum memenuhi kriteria yang diminta oleh SMA itu kan gak boleh pelaku utama mengkoordinir mengatur mengapa itu kan pelaku utama nah kemudian sampai kita bisa menunjukkan bahwa memang ada pelaku utama yang lebih di atas dari itu itu menjadi baru itu bisa dikabulkan kita anggap yang disebut sebagai membuka yang hal yang lebih baru lagi tapi soal pengakuan tentang keterlibatan Setia Novanto itu yang seperti apa Pak maksudnya Pak Saud apakah mengakui saya yang mengatur begitu atau bagaimana Pak Saud ya kalau keterlibatan kan sudah jelas ya memang diedikasi itu ada kalau mengatur di apa namanya di kasusnya Ilman itu sudah jelas bahwa yang bersangkutan memang mengkoordinir gitu jadi ada kata-kata itu malah dituntutkan mengkoordinir bahkan ya jadi jadi kalau itu umpamanya diakui tidak diakui tidak menjadi masalah tapi yang menjadi masalah kalau dia bisa membuka lebih lebih jauh lagi kalau istilah Kang Aset tadi menyampaikan bahwa ada sesuatu yang lebih besar lagi yang memungkinkan ini menjadi lebih terang kira-kira gitu oke baik Kang Aset bagaimana kalau tadi alasan dari Pak siapa namanya Pak Dasril ya bahwa pengakuan yang bagaimana saya kira ulehan JPU tadi alaman 2000 sekian kita ikuti dari terakhir ya jelas contoh paling gampang kan jadi dakwa terima 7,3 US dollar 7,3 juta juta US dollar lah jutanya jangan dilangin US dollar itu berputar kan disamarkan money changer dan sebagainya keyakinan KPK jaksamun umum ya didukung oleh alat bukti yang lain kenapa dikembalikannya 5 miliar kenapa dikembalikannya 5 miliar begitu ya baik bagaimana Pak Dasril tentang 7,3 juta US dollar itu tapi dikembalikan 5 miliar itu juga salah satu masalah yang mengganjal soal Justice Collaborator ini iya dari fakta persidangan dari saksi-saksi yang disampaikan di persidangan yang bersinggungan dengan Pak No Panto sehubungan dana itu kan tidak pernah ada yang mengukup satu kata orang itu mengatakan mengatakan bahwa 7,3 juta dollar itu sampai di tangan Pak No Panto dengan cara baik itu mungkin hand to hand transfer bank atau bagaimanapun tidak ada kan gitu terus kemudian kenapa ada 5 miliar karena ada dikompronisir dengan Pak Irpanto di KPK ternyata ada bantuan kegiatan kepartaian kalau gak salah pada waktu itu karena itu dianggap Irpanto tidak bisa akan mengembalikan dia Pak No Panto mengembalikan karena Pak Irpanto tidak akan bisa mengembalikan lebih di sana jadi bukan aliran 7,3 juta yang terang beneran diterima oleh Pak No Panto melalui siapa dan bagaimana gitu jadi dan pada waktu itu juga Pak No Panto waktu keterangan yang tertawa menyampaikan menyerahkan semuanya kepada proses hukum sejauh mana tentang itu ini tentang terbukti atau tidak terbukti tapi dalam yang jelas dalam faktor persidangan melalui keterangan saksi dan alat yang lain tidak ada yang diterima yang diresip oleh Pak No Panto secara langsung maupun kalau dari pengakuan Made Oka Mas Agung dan juga Irpanto Pambudi seperti apa Pak? Pak Nasir iya jelas mungkin kita sama-sama dengar ketika Oka Mas Agung dihadirkan di persidangan Irpanto dihadirkan di persidangan mengatakan tidak ada menerima uang katanya kan 3,8 lalu Oka Mas Agung dan 3,5 juta melalui Irpanto Irpanto menyatakan tidak pernah menerima uang katanya melalui siapa lagi itu Iwan Barala ya saya ingat dia pada waktu itu kan seperti itu terus apalagi Pak Oka Mas Agung menyatakan saya ingatnya berkurang karena mengalami penyakit tertentu dan banknya rekening banknya yang dimaksud juga sudah ditutup dan dia telah mempunyikan kuasa kepada KPK untuk men-track rekening bank yang dimaksud jika itu benar ada aliran-aliran itu gitu loh jadi sebenarnya sudah sangat terbuka dan proses penyidikan ini sudah cukup lama yang tidak dapat juga membuktikan bahwa seperti apa aliran uang itu yang sebenarnya baik jadi bukan karena defensif dan setengah-setengah jadi Pak ya karena memang yang diketahui cuma itu saja begitu maksudnya Pak Dasrilia betul Pak karena sesuatu kan orang bisa melihat setengah-setengah tapi kalau hanya sepanjang itu yang diketahui itu gak bisa dipaksa dia harus mengaku yang dia gak ketahui atau dipaksa juga harus mengakui perbuatan yang dia gak lakukan gak fair juga bagi seseorang nah jadi kalau kembali lagi ke status jatis komerator bahwa saratnya dia harus ada pengakuan dia bukan pelaku utama artinya dia mengukap pelaku utama yang besar dan dia bisa mengetikkan keterangan juga bersidangan saya pikir menurut Helmat kami sudah dilakukan oleh Pak Novanto sarat-sarat itu ya walaupun di tahap penututan KPK belum memberikan status jatis komerator walaupun masih ada yang lebih besar yang pernah diunggap Pak Setia Novanto siapa Pak Dasrilia seperti dalam keterangan terdakwa kemarin saja kan yang disebut ada nama-nama itu nama-nama itu yang dia ketahui yang dia dengar bahwa dari cerita yang dia dengar dari apa itu Andi Irpanto dan Oka yang dia sebut seperti yang itu dan dia tidak bersinggungan dengan uang itu sama sekali kalau dia bersinggungan ya ini juga agak aneh bagi kami tuntutan ini karena dianggap sebagai bentuk lain dari tindak penjijian uang ya tindak penjijian uang saja ya agak 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 lebar saja gitu loh padahal fokusnya pasal 2 ayat 1 agak melebar ya maksudnya melebar dari sebelumnya begitu iya dari dakwaan dakwaannya pasal 2 ayat 1 sama pasal 3 baik nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jadah berikut ini kami dengarkan keterangan Pak Saud dan juga Kangasif setelah jadah berikut ini bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi yang berkualitas CNN Indonesia Today live Senin sampai Jumat jam 6 pagi serta Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi di CNN Indonesia awali hari Anda dengan semangat pagi perbaharui kabar terkini seperti Kopassus TNI Angkatan Darat yang menggunakan prosedur berbeda dalam melacak keberadaan dengan ragam tips aplikatif untuk kehidupan sehari-hari minuman yang sehat, nikmat dan juga enak yang namanya adalah susu kurma dapatkan inspirasi dan jadikan pagi Anda lebih berarti bersama Good Morning setiap hari jam setengah 8 pagi live di CNN Indonesia Baik, saya kembali ke Akang Asya bagaimana Anda melihat penjelasan dari Pak Adasil sebagai kuasa hukum Sianova hak penasihat hukum untuk menyatakan itu kan nah terus hak juga penutup umum untuk menyatakan itu ya kita lihat nanti Hakim akan pertimbangkan apakah berdiyakinkan dengan argumentasi penutup umum atau nanti kita dengar pembelaannya kita tunggu kan minggu depan pembelaannya apa yang mana yang benar misalkan saya kasih contoh betul memang diperkaya itu memang hanya jaksin dibunuhkan perkara korupsi punya aroma pencucian uang memang pencucian uang belum didakwakan kalau nunggu perkara pokoknya kan dan uang nunggu perkara-perkara sebutnya juga ada perkara korupsi baru ucian uangnya disini baru didakwa pasal 2 atau pasal 3 gitu kan apakah kita berharap kan kalau nanti memang terbukti menurut Hakim ini korupsi nah korupsi kan uang mengalirnya kemana kan karena selalu orang mempertanyakan sekian triliun itu kemana kan nah hitungan-hitungannya kemana nah hitungan kemana pasti nanti kan diteliti oleh KPK kita kan berharap KPK ayo nanti kelah tapi kalau melihat argumen secara keseluruhan tadi dari Pak Dasril begitu yang juga mungkin argumen yang sama dari kuasa hukum yang lain bahwa ya memang cuman ini yang diketahui oleh Stianofanto jangan dipaksa apalagi kami mengajukan kurang lebih seperti itu ini masih defensif sehingga orang melihat setengah-setengah atau bagaimana menurut Anda sekarang lagi haknya maka dia maka kata itu apalagi yang bisa keluarkan misalkan kami hanya masalah 5M begini pelakunya gini kan persyaratan JC itu kan jelas membuka bahasa paling sederhana membuka ada pelaku yang lebih besar ya kalau itu gak dibuka ya gak bisa kalau dibuka nama 2 yang baru itu bukan pelaku yang besar kalau diperkalain juga gak ada nama 2 itu kan nah yang kita berharap itu kan ada pelaku-pelaku tapi kalau dari sisi 2 nama yang disebut misalnya nama Apuan dan Tramono kata-kata sebetulnya karena itu yang disampaikan oleh Stianofanto walaupun itu disampaikan mendengar pernyataan dari Madeoka Mas Agung sementara Madeoka Mas Agung sendiri melalui kuasa hukumnya menyangkal itu tidak bisa menjadi hal yang signifikan karena keterangan terlaku yang berlaku bagi dirinya dia bisa disebut ABCJ pun disebut kan nah apakah nama ABCJ ini ada buktinya kan gak ada tapi kalau disebut nama A dia lah yang menyuruh saya dia lah yang mengkondisi diri saya dia yang melakukan itu mungkin agak signifikan makanya kan kalimat di pertimbangan analisa hukumnya JPU disebutkan ABCJ tidak disebutkan karena tidak signifikan dengan peraturan perundang-undangan setelah sebutnya diureikan mungkin disitu JPU mengambil kesimpulannya jadi kalau misalnya tetap berpendapat dari pihak Stianofanto mengatakan ya cuma ini yang kami tahu ya sudah berarti tidak bisa tidak bisa kalau begitu tidak bisa dipaksa juga ya membuka Aib yang lebih besar selama Aib yang lebih besar berarti disitu ya sudah berarti tidak penuhi kan karena minta JCJ itu syaratnya itu kalau syaratnya tidak dipenuhi ya mereka tidak akan menyambulkan baik saya kembali ke Pak Saud Pak Saud itu mengorang Pak Saud ketika disebutkan status jatuh kolaborator tidak diberikan maka Stianofanto bisa terancam tuntutan maksimal sepasal maksimal begitu ya 20 tahun ataupun seumur hidup tapi kalau kita lihat hari ini 16 tahun penjara apa sebenarnya yang yang dipertimbangkan oleh KPK sebenarnya Pak Saud nah kalau itu itu ada kaitannya dengan pernyataan Kang Asep Karusan tuh strategi nyawai Kang Asep jadi jadi nanti apa namanya kita kan kita masih mau bicara ini kita bicara baru bicara predicate crime TPBW-nya kan belum jadi kalau sekarang sudah dimaksimalin ya gimana nanti gitu kira-kira gitu nah baik ya kan ya 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 baik saya nggak tahu loh hanya mengira-kira aja nah ini harus kita tanyakan kepada Sril pada Sril ada ada kondisi seperti itu kalau jadi masih dikasih yang di tengah nih 16 tahun karena kalau kemudian semakin tertutup dan tidak terbuka maka akan bisa lebih dari itu putusan hakimnya pada Sril dan kuasa hukum apakah melihat hal ini juga halo Pak Sril iya kami melihat kondisi hari ini tentunya kondisi hari ini dakwaannya pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 apa uraian perbuatannya uraian perbuatannya dianggap melakukan intervensi dalam kroses penganggaran dan pelaksanaan proyek EKTP apa bentuk itunya fakta-faktanya ada beberapa pertemuan baik yang didatang yang mendatangi ya hanya sepanjang ini ya kami berpikirnya itu dulu itu dulu ya itu dulu dan dalam hal ini Pak Novanto mengajukan justice kolaborator ada pengakuan bahwa pertemuan itu ternyata dianggap salah dan itu diakui bahwa pertemuan itu dianggap salah tapi tidak tidak ada satu desain permupakatan jahat untuk melakukan tindak-tindak korupsi disitu Pak Dasril saya ingin melihat atau mengutip kembali pernyataan jaksa penuntut umum dari KPK siang tadi begitu atau dalam persidangan tadi terkait dengan upaya Pak Sjanofanto yang menyiapkan 20 miliar dan juga akan minta bantuan demokrat jika namanya sudah mulai terendus oleh KPK dalam kasus ini saya ingin perlihatkan terlebih dahulu kutipan pernyataan dari jaksa penuntut umum KPK merupakan awal dari terjadinya delik ini karena pada dasarnya setiap orang yang hadir dalam pertemuan tersebut menyadari dan menginsafi pertemuan tersebut bertentangan dengan hukum serta norma kepatutan dan kepantasan terlebih lagi adanya upaya yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghilangkan fakta yakni dengan cara memerintahkan biaya hanggra ini agar menyampaikan pesan kepada Irman jika ditanya oleh penyidik KPK agar menjawab tidak mengenal terdakwa serta adanya upaya antisipatif terdakwa jika persekokalannya dengan Johanus Marlin dan Andi Agusinus alias Adina Robok diperiksa oleh KPK terdakwa akan meminta bantuan Partai Demokrat dan akan mempersiapkan uang sejumlah 20 miliar rupiah untuk KPK bagaimana pada hasil dengan pernyataan jaksa menurut KPK tadi itu bahwa akan mempersiapkan 20 miliar dan meminta bantuan Demokrat kalau namanya mulai disentuh oleh KPK dalam kasus KTP elektronik ini ada upaya antisipatif ingat kami itu itu sebuah rangkuman dari ada rekaman yang cukup panjang ada pertemuan Pak Nopanto dengan Andi Agusinus apa dengan Johanus Marlin kalau tidak salah itu yang terukap itu adalah dengan dia yang ingat ini rangkaian yang cukup panjang pembicaraan yang cukup panjang dan tidak nada antisipatif itu ada disitu tapi ya penuntut umum menyimpulkan demikian ternyata gitu dalam tututannya karena ada itu bicara kalau diputar rekamannya kan itu betah seluruh-uruh saja tapi penuntut umum menyimpulkan itu sebuah nada antisipatif tidak ada yang saya pasti jamin adalah tidak ada kata untuk mengantisipasi jika terjadi begini-begini minta bantuan partai demokrat tadi bagaimana kalau minta bantuan partai demokrat kemudian menyiapkan sejumlah uang 20 miliar secara persisnya juga kata-kata itu tidak ada dalam tapping atau dalam rekaman sehingga saya tidak ada seperti itu tapi dirangkum seperti dalam surat tuntutan ya itu kan konstruksi tuntutan yang tentu menguatkan besarnya tuntutan itu jadi yang jelas secara lengkap tapping itu tidak seperti itu uninya oke baik terima kasih Pak Adasil terima kasih juga Pak Saud Situ Morang atas waktunya dalam Prime News malam hari ini sebagaimana menutupkan bagaimana Anda melihat argumen-argumen yang tadi disampaikan oleh Pak Adasil kuasa hukum kita berharap di Pledoy disampaikan haknya minggu depan untuk menyampaikan misalkan tadi masalah 5, 7,5 eh 7,3 kemudian 7,3 juta dolar kaitan dengan partai yang direkaman kita juga mendengar saya kira ada suara hehehe samar-samar saya kira JPU tidak mungkin menyampaikan fakta persidangan tanpa alat bukti saya lebih senang kalau tadi sangkalan-sangkalan tertuang di dalam nanti Pledoy bahwa juga misalkan bahwa betul dia tak mengakui berkali-kali saya mohon nanti terungkap dalam Pledoy jadi tertulis misalkan kita melihat kalau soal antisipatif ini ternyata juga masih belum diakui sebagai semua antisipatif itu akan memberatkan malah untuk mendapatkan justice kolaborator tadi kaitan mempersiapkan uang dengan menyebut nama partai nah itu kan ada penyangkalan sekarang Rp. Satukum nah kalau besok disampaikan dengan itu pengakuan salah satu mungkin karena apa ada tadi ada peran-peran besar lainnya tapi kalau besok masih disangkal ya itu buktukan keterangan tidak terdakwa dalam bentuk tidak mengakui saya berharap lah sudah lah kita kan dari perkara-perkara lain sudah semakin nampak apalagi nanti yang KPK sudah sebut atau diputusan yang sudah disebut KPK sudah jadikan tersangka sekarang kemudian kasih akan menyusul beberapa orang nah ini akan menyebut pasal-pasal yang terlepas ini akan menjadi satu mengunci nah kalau salah satu nanti masih berkelit nah percuma kan saya pikir sudah lah ini faktanya yang lain-lain juga sudah mengatakan yang sama masalahnya begitu maksudnya biarlah ini nanti jadi satu rangkaian bahwa ini proyek EKTP itu betul-betul negara dirugikan oke 16 tahun penjara Anda sebut tadi bukan hanya kemungkinannya bisa turun atau tetap tapi bisa lebih tinggi oleh putusan hakim nanti apa faktor yang paling signifikan 16 tahun ini bagi Sianofanto ternyata bisa lebih tinggi dalam putusan hakim itu berdasarkan pengalaman kalau terdakwa mengungkiri kemudian berbelit-belit tidak menyesali perbuatan itulah memberatkan terdakwa apalagi sebelumnya ada drama-drama itu kan nah apakah hakim nanti akan sependapat dengan JPU 16 tahun atau hakim punya keyakinan lain kan nah itu yang kita lihat tapi kalau saya kira kalau hakimnya misalkan mengatakan bahwa ada drama di awal kemudian fakta persidangan mengatakan ini kemudian di peledoi masih menyangka tidak menutup kemungkinan hakim menambah jadi artinya kuncinya kalau Setia Novanto memang ingin mendapatkan statusnya sekolah berat atau mendapatkan keringanan dari tuntutan dalam peledoi tadi dalam peledoi menyampaikan ada penyesalan mengakui perbuatan terjadi peran dia sebagai apa ada peran-peran lain tadi disebut yang dibuka saya akui bahwa ini perbuatannya jelas karena hakim akan nurunkan jauh kita akan lihat bagaimana nanti ketika sidang dengan agenda peledoi yang disampaikan oleh Setia Novanto dan kos hukumnya terima kasih Kang Asya telah bergabung bersama kami malam hari ini selamat malam rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera diretaplah bersama guys selamat menikmati penembar manfaat di tengah masyarakat mangrup adalah sumber oksigen siapapun akan menanam mangrup berarti dia akan bersodak oksigen menciptakan solusi bagi problematika kehidupan dalam kehidupan ini kita ada rasa kebersamaan rasa berbagi dengan saudara-saudara kita masih diberi kepanjangan umur harus aktivitasnya ya kita digunakan yang sebaik mungkin CNN Indonesia Heroes setiap minggu jam 4 sore di CNN Indonesia selamat menikmati